Selain demak, Jawa Tengah DKI Jakarta juga akan menggelar pemungutan suara lanjutan di wilayah Jakarta Utara. Ada 17 TPS yang direncanakan menggelar pemungutan suara lanjutan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan anggota KPU DKI Astri Megatari untuk membahas lebih jauh mengenai pemungutan suara lanjutan di Jakarta Utara. Selamat sore Mbak Astri, terima kasih atas waktunya. Mbak Astri, jadi total berapa TPS di Jakarta Utara yang akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan? 17 itu tadi ataukah ada penambahan? Oke, jadi untuk daerah atau TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan pada tanggal 24 Februari 2024 nanti itu total ada 19 TPS. Seluruhannya ada di Jakarta Utara. Jadi ada 12 TPS yang berada di Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok. Kemudian ada 5 TPS di Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading. Ada 1 TPS di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Dan juga ada 1 TPS di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing. Jadi totalnya ada 19 TPS. Dan ke-19 TPS tersebut nantinya akan melakukan pemungutan suara lanjutan pada tanggal 24 Februari mendatang. Baik, pemungutan suara lanjutan ini mekanismenya mungkin seperti apa, Mbak? Dan kenapa baru digelar pada 24 Februari mendatang? Disamakan dengan TPS-TPS yang juga akan melakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Jadi pemungutan suara lanjutan ini sesuai dengan PKPU 25 tahun 2023 ini memang dimungkinkan dilakukan. Jadi kalau saya mengutip bunyi pasal 109 adalah dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan di TPS tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS. Nah pada tanggal 14 Februari lalu memang kita tahu kondisinya pada saat itu banyak TPS di wilayah DKI Jakarta yang tergenang banjir. Termasuk 19 TPS ini. Oleh karena itu, karena TPS tergenang banjir, faktor bencana ya, sehingga logistik-logistik berupa suara ini tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, maka dilaksanakanlah pemungutan suara lanjutan. Jadi karena tahapan pemungutan suaranya terhenti sebagian, maka istilahnya pemungutan suara lanjutan seperti itu. Oke, dan mungkin kenapa Mbak baru digelar 24 Februari mendatang? Jadi pemungutan suara lanjutan ini menurut aturan ini boleh dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 14 Februari. Jadi kita mengambil waktunya itu di tanggal 24. Kenapa? Karena di tanggal 24 itu merupakan hari libur. Ini juga pertimbangan kami mengingat kami juga mempertimbangkan partisipasi masyarakat ya. Kalau misalnya diadakan di hari kerja, ini dikhawatirkan masyarakat ini partisipasinya tidak sebanyak di hari libur. Seperti itu. Mungkin pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi salah satu kenapa kami mengadakan pemungutan suara lanjutan di hari Sabtu, tanggal 24 Februari nanti. Baik. Mbak Astri, selain di Jakarta Utara ya tadi kebanyakan disebutkan, apakah ada pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara ulang misalnya di wilayah lainnya di DKI Jakarta? Sampai saat ini menurut laporan kami, jadi kalau untuk penetapan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan itu kan ditetapkan oleh keputusan KPU Kota. Nah sejauh ini yang ada pemungutan suara lanjutan itu baru di wilayah Jakarta Utara sebanyak 19 TPS tersebut. Baik. Dan terkait dengan kendala begitu ya, yang sebelumnya juga ada di TPS-TPS tersebut misalnya karena banjir dan cuaca. Apakah nanti juga sudah bisa diantisipasi Mbak? Misalnya nanti ada kondisi yang sama begitu, hujan yang tinggi atau bagaimana saat pemungutan suara lanjutan dilakukan? Ya tentu saja kami sudah melaksanakan juga mitigasi-mitigasinya apabila nanti di hari H pelaksanaan pemungutan suara lanjutan itu terjadi juga hujan deras ya. Dalam hal penyimpanan logistik kami menetapkan sejumlah SOP-SOP agar nantinya kotak suara dan juga logistik-logistik pemilu ini aman dari banjir. Kemudian juga kami sudah bekerja sama juga dengan teman-teman PPS, kemudian juga dengan BPBD, supaya nanti menentukan lokasi-lokasi di mana daerah tersebut aman dari banjir. Karena ada beberapa lokasi seperti di Kelapa Gading, itu yang juga kita adakan PSL, itu memang kondisinya itu tergenang banjir cukup parah pada waktu itu. Sehingga tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara. Baik, anggota KPU DKI Astri Megatari, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.